Assalamualaikum Wr Wb Yang berjudul Penerapan Internet of Things sebagai pengendali sistem keamanan dan lingkungan di Manisan Jelikia Pasuluan Kenapa kami membuat proyek ini? Karena luasnya kawasan di Manisan Jelikia Pasuluan Membuat kami rasa perlu untuk membuat sebuah inovasi Yang dapat membantu mempermudah pekerjaan para petugas keamanan dan penghijauan sekolah Maka dari itu kami membuat sebuah inovasi yang mudah digunakan Untuk mempermudah pekerjaan para petugas keamanan dan penghijauan sekolah di lingkungan Manisan Jelikia Pasuluan Dengan komponen-komponen yang dibutuhkan yang terjangkau dan mudah untuk didapatkan Komponen-komponen ini kami bagi menjadi dua Yaitu komponen utama dan komponen pendukung Untuk komponen utamanya kami membutuhkan yang pertama smartphone Kemudian ada USB K2 Kemudian ada relay Ada power supply Ada sensor ultrasonic Kemudian ada lampu Dan yang terakhir ada pompa air DC Kemudian ada komponen pendukungnya Komponen pendukungnya meliputi Kabel gasa, kabel jumper, kemudian papan PCB Brick port, kemudian ada selang, spoyer, dan juga clamp Oke selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari beberapa komponen tadi Yang pertama ada microcontroller ESP32 ESP32 ini berfungsi sebagai pusat komando dari segala pekerjaan yang ada Bagaimana sih Jadi ESP32 ini mendapat perintah dari software Arduino IDE melalui port USB Selanjutnya Selanjutnya disini ada relay Relay ini adalah switcher otomatis atau penyambung dan pemutus arus secara otomatis Kemudian ada power supply Power supply ini berfungsi untuk memberikan tegangan pada pompa air DC Yang nantinya akan menyiram tanaman pada tanaman Selanjutnya yang terakhir ada sensor ultrasonic Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi jarak dengan akurasi 2,5 meter Dan setelah semua komponen dirangkai menjadi sebuah sistem kami Dari semua ini kami membuat 3 sistem Kami bagi menjadi 3 sistem utama Yaitu sistem pengendali lampu berbasis internet of things Yang kedua ada sistem pengawasan kondisi pintu berbasis internet of things Dan yang terakhir ada sistem penyiraman tanaman berbasis internet of things Yang pertama ada sistem pengendali lampu berbasis internet of things Sistem ini dapat menghidupkan atau mematikan lampu dengan internet Melalui aplikasi blink Kita memerlukan aplikasi blink Jika kita ingin menghidupkan lampu Maka kita dapat mengaktifkan interface lampu Maka lampu akan hidup Dan jika kita ingin mematikannya Kita dapat menonaktifkan interface lampu ini kembali Kenapa bisa gitu Karena ada beberapa baris program dari software Arduino IDE Yang ini ada 3 baris program Kode out, SSID, dan juga password Kode out ini adalah kode unik Yang berfungsi untuk mencocokkan device smartphone dengan aplikasi blink Kemudian ada SSID dan juga password berfungsi sebagai nama dan juga password access point yang menghubungkan ke aplikasi blink Dengan begitu kita dapat mengendalikan lampu menggunakan smartphone melalui aplikasi blink Kemudian yang kedua Sistem pengawasan kondisi pintu berbasis threat of thing Sistem ini menggunakan sensor ultrasonic Yang telah dikalibrasi Apabila ada benda di depannya berjarak 70 cm diumpamakan Itu pintu terbuka Jadi apabila pintu terbuka Maka akan muncul notifikasi pada HP Bahwa pintu terbuka Kemudian apabila pintu tertutup Maka akan muncul notifikasi pintu tertutup seperti ini Tentu saja sistem ini sangat berguna bagi para petugas keamanan Untuk mengawasi kondisi pintu yang ada di lingkungan mansen yang di kia pasuran Bagaimana kok bisa seperti ini Mari kita lihat di software Arduino IDE Baris program inilah yang menyebabkan Kalau ada pintu terbuka Maka akan muncul notifikasi door open Dan apabila pintu tertutup Maka akan muncul notifikasi door close Door close Seperti yang tadi Selanjutnya sistem yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Jadi sistem yang ketiga ini adalah sistem penyelam tanaman berbasis threat of things Sistem ini akan mengalirkan air kepada tanaman Jika kita mengaktifkan interface pada aplikasi blink ini Jika kita mengaktifkan interface pada aplikasi blink ini Di keran otomatisnya Kita dapat mengalirkan air kepada tanaman seperti ini Maka air akan mengalirkan penyelam tanaman ini Dan jika kita ingin mematikan penyelam tanaman ini Kita dapat menanatiskan interface ini dengan aplikasi blink kembali Ya sekianlah tiga prototipe proyek yang kami buat Maka dari tiga prototipe tersebut dapat kita simpulkan bahwa Sistem ini akan sangat berguna dan membantu para tenaga Atau petugas keamanan dan penghijauan sekolah di lingkungan Manisan Cendiga Pasuruan Dan diharapkan ke depannya bahwa prototipe ini bisa dikembangkan Dan dapat digunakan di seluruh kawasan Manisan Cendiga Pasuruan Sekian dari kami Atas kurang lebihnya kami mohon maaf Saya Kausar Keraji Alhamid di tantaman saya Rayan Chandramardi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh